Malam ini, saya ingin bertanya, siapa di sini yang tidak menganggap bahwa uang itu penting? Tonight, I want to ask all of you here, who here doesn't think that money is important? Saya yakin bahwa semuanya pasti akan langsung menjawab di dalam hati masing-masing bahwa uang itu penting. I'm sure that everyone will immediately answer in each other's hearts that money is important, right? Kalau nggak ada uang, nggak bisa makan, nggak ada uang, nggak bisa beli skincare, nggak bisa beli baju, nggak bisa beli sayur di pasar, nggak bisa bayar listrik di rumah, nggak bisa beli kuota internet. Terus kalau nggak ada internet, nggak bisa scroll Instagram, TikTok, atau Facebook. Sudah pasti semuanya akan terasa lebih sulit jika kita tidak memiliki uang. Benar kan? Saya yakin semuanya pasti setuju. If you have no money, you can't eat. If you have no money, you cannot buy skincare. You cannot buy clothes. You cannot buy vegetables at the market. You cannot pay for electricity bill at home. You cannot buy data for internet or pay for monthly Wi-Fi. And if you don't have data or internet, you cannot scroll Instagram, TikTok, or Facebook. Of course, everything will feel more difficult if you have no money, right? I'm sure everyone will agree. Ya, atau mungkin ada beberapa yang akan berpikir seperti begini. Tapi kan Tuhan pasti akan memelihara umatnya pastor. Saya emang nggak terlalu khawatir dengan uang. Semuanya pasti akan disediakan Tuhan. Dengan iman, saya percaya bahwa saya tidak akan kekurangan. Pasti ada yang berpikir seperti begitu. Tapi apakah itu salah? Tentu saja tidak. Itu adalah pemikiran yang baik. Karena memang benar, Tuhan pasti akan memelihara umatnya. Tapi dengan syarat. Jika saudara, saudari juga tidak hanya memakai alasan ini untuk malas-malasan bekerja atau tidak mau bekerja. Or perhaps, some of you will think this way. Pastor, God will definitely take care of His people. So, I don't need to worry too much about money. Everything will surely be provided by the Lord. I believe I will lack nothing. There must be some of us who will think so. Is it wrong? Of course not. Indeed, it is true that God will take care of His people. But on the condition that you don't just use that statement as an excuse to be lazy at work or not wanting to find a job at all. Tapi ada juga, mungkin ada yang berpikir seperti begini. Cari uang itu adalah hal yang baik kan? Menghabiskan uang itu sasa aja kan? Asalkan bukan untuk hal yang buruk betul. Oleh karena itu, selama saya jujur dalam cara saya menghasilkan dan memakai uang, selama saya tulus berusaha mengelola kekayaan saya dengan baik, maka firman Tuhan tentang bahayanya uang sebenarnya tidak terlalu berlaku bagi saya. Tentu ada orang serahkah di luar sana yang menggosok-gosokkan tangan mereka dengan gembira untuk memperoleh lebih banyak kekayaan. Tapi itu bukan saya, Pastor. Mungkin ada yang berbicara atau berpikir seperti begini di gereja RGM ini. Tapi saya yakin di gereja RGM ini, saya harap tidak ada yang memiliki pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena pemikiran seperti ini berbahaya. On the other hand, some of us might think this way. Making money is a good thing, right? Spending money is fine, as long as it's not for bad things, right? As long as I'm honest in how I make and spend my money, and as long as I sincerely try to manage my money well, then God's word about loving money won't really be applicable to me. Of course, there are greedy people out there who constantly plot in their minds to gain more wealth. But that's not me. Perhaps, some of you might think like this. But I hope all of us here in RGM Church do not have this kind of thought. Why? Because this kind of mindset is actually dangerous. Kenapa berbahaya? Karena kadang-kadang orang Kristen dengan mudah melewatkan atau memilih untuk tidak peduli dengan dosa serakah ini. Ketika kita berbicara tentang dosa, dosa-dosa utama yang akan langsung menjadi daftar utama kita adalah seks, pornografi, marah-marah, bohong, dan sebagainya. Tapi dosa keserahkahan ini sangat tersembungi. Dan akitab sederhana sangat dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa keserahkahan dan keinginan untuk menginginkan milik orang lain adalah dosa. Why is it dangerous? Because sometimes Christians choose to be ignorant of the sin of being greedy. When we talk about sin, the main sins that immediately be on top of our list are fornication, pornography, anger, lying, and so on. The sin of being greedy is rarely discussed, even though the Bible clearly specifies greed and covetousness as sinful practice. Saya pernah berbicara dengan seseorang, dan orang ini bilang dia mau menghasilkan banyak uang. Karena ingin memakai uang itu untuk menabur ke orang-orang miskin dan gereja. Terus saya bilang kepadanya, wah bagus dong? Dan dia menjawab saya, ya dong pastor, aku gak serakah kan? Saya tidak tahu ya, apakah dia serakah atau tidak, tapi saya mau mengingatkan diri kita sendiri di sini. Untuk selalu mengecek hati masing-masing secara berkalah. Saya bilang ke orang tersebut ya, yang berbicara kepada saya, Memang ada pemabuk yang ngaku kalau dia pemabuk? Emangnya ada pencuri yang ngaku kalau dia pencuri? I once talked to someone who told me that she wants to make a lot of money because she desires to spend her money to bless the poor and the church. I told her, wah, that's good. And she replied to me, Yes, you see pastor, I'm not greedy, right? I'm not in a position to judge whether or not she's greedy. But I just want to remind all of us here to always check our hearts from time to time. The only thing I told her is this. Is there a drunkard who claims him to be drunk? Is there a thief who admit that he is a thief? Inilah yang bisa terjadi kepada kita semua jika kita tidak berhati-hati dan malah berkata atau mengatakan orang lain itu serakah tapi tidak mengecek hati sendiri. This is what can happen to all of us if we're not careful and instead judge others as greedy while not checking our own hearts. Masmur 139 ayat 23 berkata, Selidiki aku. Dengan seksama, ya Tuhan, dan kenali hatiku. Cobai aku dan ketahui pikiran aku. Psalm 139 ayat 23 berkata, Search me thoroughly, O Tuhan, and know my heart. Try me and know my thoughts. Maka dari itu, malam ini saya akan ingin membahas bahwa uang memang adalah alat pakai yang baik. Tetapi merupakan Allah yang membahayakan. Pada intinya, uangmu, uang saudara, dapat menipu saudara. Terus bagaimana caranya uang dapat menipu saudara? Therefore, tonight, I want to discuss that money is indeed a good tool to use. But it is bad if money becomes your God. The main point is this. Your money will trick you. How can your money trick you? Hal pertama, yang uang akan katakan adalah, Aku adalah sumber keamananmu. The first thing that money will tell you is this. I am the source of your security. Dalam Lukas 12, Yesus mengajar ribuan orang. Para ribuan pendengar tertarik saat Yesus menantang para pendengarnya untuk setia kepada Tuhan. In Luke 12, Yesus taught thousands of people. Thousands of listeners were attentive to him when Jesus challenged his listeners to be faithful to God. Lukas 12 ayat 9 versi AMPC berkata, Tetapi dia yang membuang dan menyangkau dan menolak untuk mengakui aku di hadapan manusia, akan ditolak pengakuannya di hadapan para malaikat Tuhan. Di konteks ini, Yesus sedang mendesak para pendengar untuk melihat kehidupan ini melalui kacamata kekekalan. Tapi ada seorang laki-laki di antara orang banyak yang tidak berpikir tentang surga. Dan yang dia pikirkan hanyalah uang. Luke 12 verse 9 from AMPC version says, But he who disowns and denies and rejects and refuses to acknowledge me before man will be disown and denied and rejected and refused to acknowledge me in the presence of the angels of God. In this context, Yesus exhorted them to see this life through the lens of eternity. But there was a man in the crowd who didn't think about eternal life at all, and all he thought was money. Lukas 12 ayat 13 sampai 15 versi NLT berkata, Kemudian seseorang memanggil dari kerumunan guru, Tolong beritahu saudara laki-lakiku untuk membagi harta ayah kami dengan aku. Yesus menjawab, Saudara, siapakah yang menjadikan aku hakim atasmu untuk memutuskan hal-hal seperti itu? Kemudian berkata, Awas, waspadalah terhadap segala jenis keserakahan. Hidup tidak diukur dari berapa banyak yang kamu miliki. Luke 12 verse 13 to 15 from NLT says, Then someone called from the crowd, Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me. Jesus replied, Friend, who made me a judge over you to decide such thing as that? Then he said, Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Yesus berkata, Berjaga-jaga dan waspadalah. Itu sendiri telah memperlihatkan kita bagaimana ada sesuatu yang diam-diam bisa datang dengan tiba-tiba untuk menerkam. Dan itu sangat membahayakan. Maka dari itu, Tuhan meminta kita untuk berhati-hati. Jesus says, Be aware and be on guard. As if there's a silent, stealthy enemy creeping up on an unsuspecting person ready to pounce. And it's so dangerous. Therefore, God told us to be aware and be on guard. Yesus menekankan bahwa hidup bukanlah tentang uang. Dari 38 perumpamaan yang diceritakan Yesus, 16 berkaitan dengan masalah uang. Yesus tampaknya memperjelas bahwa uang seringkali menjadi pesaing utama Tuhan untuk mendapatkan hati kita. Yesus emphasize that life is not about money. Of the 38 parables that Jesus told, 16 parables dealt with money. Jesus seems to make it clear that money is often God's primary rival for our hearts. Memang benar, uang itu berguna. Tetapi ada kalanya. Dan sangat sering, manusia itu meninggikan uang daripada Tuhan. Meninggikan uang artinya mencintai uang lebih dari Tuhan. Dan pada akhirnya, uang yang telah menjadi Tuhan di hati saudara. Uang memang tidak berdosa. Tetapi mencintai uang sudah pasti berdosa. Seperti yang telah tercatat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Melalui nafsu keinginan inilah, beberapa orang telah disesatkan dan telah menyimpang dari iman dan menusuk diri mereka sendiri dengan banyak siksaan mental yang akut. As written in 1 Timothy 6 ayat 10, For the love of money is a root of all evils. It is through this craving that some have been led astray and have wandered from the faith and pierced themselves through with many acute mental things. Uang kelihatannya tidak membahayakan. Tetapi diam-diam, uang bisa membuat kita berpikir bahwa kita tidak bisa hidup tanpa uang. Yang pada akhirnya membuat banyak di antara kita, khususnya anak muda, memilih untuk sibuk mencari uang daripada mencari Tuhan. Dulu ketika saya sudah mulai menabung dengan rajin, saya senang melihat tabungan saya terus meningkat. Tapi karena saya bukan dari keluarga yang berada, kadang-kadang saya harus mengeluarkan tabungan saya untuk membantu kondisi keuangan keluarga saya. Setiap kali saya mengeluarkan uang tersebut, saya pasti akan langsung mengecek tabungan saya. Setelah saya lihat jumlahnya, hati saya itu terasa sakit sekali dan itu malah membuat saya sedikit menyesal telah mengeluarkan uang tersebut. Back then, when I had started saving my money diligently, I was happy to see my savings increase gradually. But since I'm not from a well-oiled family, there were times when I had to take out my savings to help my family's financial condition. And whenever I took out my money, I will check the balance on my savings immediately. When I saw the amount, my heart hurts so much. It made me upset that I had spent it on my own family. Saudara-saudari lihat, sikap saya ketika saya melihat tabungan saya berkurang, sikap saya itu berubah. Saya bukan sepenuhnya senang karena telah bisa membantu keluarga saya. Saya malah sakit hati hanya karena uang saya berkurang. Look, brothers and sisters, My attitude changed when I saw that my savings were declining. I wasn't entirely happy even though I had been able to help my family. I was hurt just because I didn't see the same amount of savings. Awalnya saya kira saya tidak cinta uang. Tetapi setelah apa yang terjadi, saya menyadari bahwa saya sudah pernah cinta sama uang. Dan itu sangat menakutkan. Menakutkan kenapa? Karena itu adalah pemikiran yang sangat egois. Dan bahkan bisa membuat saya lari dari panggilan saya dan memfokuskan diri saya untuk mencari lebih banyak uang agar saya bisa terus menerus merasa aman dengan melihat jumlah tabungan saya yang terus bertambah. Saya pernah menaruh rasa aman saya terhadap uang dan itu tidaklah benar. At first, I thought I didn't love money. But after I took out my savings for my family, I realized that I love money. And it scared me for a moment, brothers and sisters. Why was it scary? Because it's a selfish thought that could make me deviate from my calling, focus on earning more money so that I could continue to feel safe by looking at my growing savings. I used to put my sense of security in money. and that was entirely wrong. Setelah itu, saya juga sadar seandainya kalau tabungan saya bertambah, saya yakin saya belum tentu puas karena saya mau cari lagi dan cari lagi. Saya tidak bisa melihat angkanya berkurang dan akhirnya saya tidak akan pernah puas dengan apa yang saya miliki sampai akhir hidup saya. After that, I also realized even if I had a lot of money and my savings kept increasing, I wouldn't be necessarily satisfied because definitely, I desire to find more and more. And in the end, I will never be content with every little thing that I have. Sebegitu pentingnya uang. Tapi di saat yang bersamaan, uang juga dapat sangat membahayakan. Dan itu semua bisa terjadi ketika kita semua yang ada di sini memusatkan uang sebagai segalanya. Ketika saudara-saudari mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. That's how important money is. But at the same time, money can also be very dangerous. It can happen to all of us when we put money at the center of our lives. And when we choose to love money more than we love God. Setelah itu, cara kedua uang menipu kita. Uang akan berkata begini, kamu mau kaya, cari aku terus. Next, money will say to you, do you want to be rich? Look for me all the time. Matthew 6,24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena entah dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau dia akan berdiri dan berbakti kepada yang satu dan membenci dan menentang yang lain. Kamu tidak dapat melayani Tuhan dan mamon. Mamon itu kekayaan yang menipu, uang, harta, benda, atau apapun yang dipercayai. Matthew 6,24 berkata, No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will stand by and be devoted to the one and be spiced and be against the other. You cannot serve God and mamon, deceitful riches, money, possessions, or whatever is trusted in. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Karena ketika manusia fokus untuk mencari uang, sudah pasti mereka akan melupakan Tuhan. Terus mungkin akan ada yang bilang, gak kok pastor, aku gak melupakan Tuhan. Tiap minggu aku ke gereja, tiap ada duit, aku kasih duit aku buat orang-orang membutuhkan. Tapi ke gereja, kalau senior pasternya suruh tobat, disuruh harus jujur dalam bisnis, langsung pura-pura enggak dengar. Disuruh jangan marah-marah, jangan bohong, langsung pura-pura tulik. Tapi kalau khutbah tentang duit, tentang dapat berkat, langsung telinganya lebar, antenanya langsung kencang. Apakah itu yang benar-benar saudara maksudkan dengan tidak melepakan Tuhan? Apakah saudara ke gereja hanya ingin memperkaya diri secara materi atau rohani? But what does the word of God say? We cannot serve two masters. Because when people focus on earning money, they'll surely forget God. Maybe some of us will say, not really pastor, I do not forget God. I still go to church every week. And every time I have money, I give my money to the church and bless the needy. But when a pastor in the church tells you to repent, tells you to be honest in business, ask you not to get angry, or to lie, you immediately pretend like you hear nothing. But if the sermon is about money, about getting blessings, you open your ears widely. Is that what you mean by not forgetting God? Do you go to church to enrich yourself materially or spiritually? Di zaman sekarang, kalau orang memikirkan mamon hanyalah uang, itu adalah salah. Mamon itu bisa berupa property, bisnis, investasi saham, kripto, bitcoin, atau jam tangan Rolex, pinjol, pinjaman online, dan lain-lainnya. Nowadays, if people think memon is just money, that's wrong. Memon can be property, business, stock investment, kripto, bitcoin, your Rolex watch, online loan, and even others. Coba sama-sama kita pikirkan ya, kita bisa bayangin gak saudara, Tuhan yang maha tinggi, sang pencipta kita, harus dibandingkan dengan uang atau kekayaan lainnya. Sebegitu serahkannya manusia, sampai-sampai Tuhan harus dibandingkan dengan uang. Let's think about it. Can you imagine that our God, the creator of heaven and earth, must be compared with money or any material possessions? Indeed, humans are so greedy that the word tell us not to serve two masters, implying that we should choose one over the other. Kenapa banyak sekali orang yang berbondong-bondong ingin memiliki banyak uang dan menjadi kaya sekalipun harus lewat cara-cara yang tidak benar? Kenapa banyak orang yang rela membawa nama Tuhan, yang mengkhianati Tuhan agar bisa cepat kaya? Keinginan untuk kaya terus ini ada karena kurangnya rasa bersyukur yang dimiliki oleh setiap hati manusia, apalagi di tengah-tengah dunia ini yang menuntut kita untuk kaya agar bisa dipandang tinggi dan dihargai oleh banyak orang. Kenapa banyak orang yang ingin mempunyai dengan uang dan menjadi kaya dan benar-benar ingin mendapatkannya melalui cara yang benar-benar? Kenapa banyak orang yang ingin mempunyai Tuhan untuk mendapatkan kaya dengan cepat? Satu Timotius pasal 6 ayat 9 berkata, Tetapi mereka yang mendambakan kekayaan jatuh ke dalam pencobaan dan jerat dan ke dalam banyak keinginan bodoh tidak berguna, tidak bertuhan dan mencelakakan yang menjurumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan yang menyedihkan. Dan 1 Korintus 3 ayat 18 juga berkata, Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri Jika ada di antara kamu yang berpikir bahwa dia bijak di zaman ini biarlah dia menjadi bodoh meninggalkan kepura-puraan duniawinya dan mengakui kekurangan kebijaksanaannya sehingga dia menjadi benar-benar bijaksana. 1 Timotius 6 ayat 9 dari AMBC berkata, But those who crave to be rich fall into temptation and a snare and into many foolish, useless, godless and hurtful desires that plunge men into ruin and destruction and miserable perishing. And 1 Corinthians 3 verse 18 says, Jika dunia menurut kita untuk kaya hanya untuk dihargai dan dipandang tinggi orang lain adalah bijak maka itu adalah pemikiran yang bodoh di hadapan Tuhan. Jika dunia menuntut kita untuk mengandalkan uang sebagai sumber keamanan kita maka itu adalah pemikiran yang bodoh di hadapan Tuhan. Siapapun yang memilih untuk fokus dengan kekayaan di dunia dan mengabaikan pemikiran kehidupan kekal hanyalah bijaksana untuk sesaat tetapi bodoh untuk selamanya. Jika dunia menurut kita untuk menjadi kaya hanya untuk dihormati dan menikmati oleh orang lain adalah kaya maka itu adalah pemikiran yang benar sebelum Tuhan. Jika dunia menurut kita untuk bergantung pada uang sebagai sumber keamanan kita maka itu adalah pemikiran yang benar sebelum Tuhan. Jika dunia menurut kita untuk berfokus pada pengalaman di dunia and neglect the thought of eternal life is only wise for a moment but a fool forever. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Matthew 6 ayat 33 berkata tetapi carilah fokus dan perjuangkan pertama-tama kerajaannya dan kebenarannya caranya melakukan dan menjadi benar dan kemudian semua hal ini digabungkan akan diberikan kepadamu sebagai tambahan. Apa yang berkata Tuhan Tuhan? Matthew 6 ayat 33 berkata but seek, aim at, and strive after first of all his kingdom and his righteousness his way of doing and being right and then all these things taken together will be given you besides. Orang yang benar-benar memusatkan Tuhan dan mencari Tuhan sudah pasti hanya akan melakukan apa yang benar dihadapan Tuhan. Termasuk dalam hal tidak ingin memiliki semua kekayaan yang ada di dunia ini. Perlu kita mengerti bahwa semua yang akan ditambahkan oleh Tuhan bukan berarti Tuhan harus menambahkan apa yang saudara inginkan. Tetapi Tuhan akan menambahkan apa yang kita perlukan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Sekali lagi ingat saudara-saudari yang ada di sini uang itu pandai menipu kita semua di sini dengan berkata aku adalah harapanmu aku adalah sumber keamananmu akulah yang bisa membuatmu hidup enak dan nyaman. Ini adalah cara uang menipu kita semua dan di sini dan pada akhirnya hati kita tidak bisa berpusat kepada Tuhan lagi yang membuat kita terus menerus berpikir untuk melakukan yang jahat. We are reminded once again brother and sister your money can trick you by saying I am your hope I am your source of security I am the one who can make you live a good and comfortable life. This is how money can trick all of us here and at the end we will not put God at the center of our hearts anymore. In turn it causes us to have evil thoughts and do evil things. Ya, di bulan Februari lalu kalau saudara baca berita artis Hong Kong Abby Choi dimutilasi oleh mantan suami dan keluarga suaminya. Diberitakan bahwa Abby Choi ini memastikan bahwa mantan suaminya dan mertuanya tinggal di apartemen mewah dan membantu mantan iparnya untuk membeli rumah. tapi apa yang dilakukan? Mereka memutilasi si Abby Choi setelah dimutilasi semua bagian tubuhnya terpisah-pisah di dalam rumah hanya demi apa saudara? Hanya demi harta hanya demi uang bukankah ini menyeramkan saudara? Kalau di Indo udah bilang udah dikasih jantung masih minta hati lagi bisa dilihat kenapa kalau duit sudah menjadi Tuhan saudara saudara sudah pasti tidak akan baik-baik saja sudah pasti saudara tidak akan bersyukur dan malah menjadi monster terus kita lihat apa yang didapatkan oleh mereka yang telah membunuh Abby Choi nggak ada mereka ditangkap dan pada akhirnya nggak bisa mendapatkan apa-apa ? last February if you guys read the news Hong Kong actress Abby Choi was mutilated by her ex-husband and in-laws it was reported that Abby Choi made sure that her ex-husband and in-laws live in a luxurious apartment and even help her ex-brother and sister-in-law to buy a new house after she was mutilated parts of her body were found at different places in the house Can you imagine how wicked they were? Just for the sake of money and treasures, they were willing to kill and mutilate her. Isn't this frightening, brother and sister? Now, can you see and understand the danger of allowing money to replace God in your heart? Can you now understand why being greedy is dangerous? Being greedy can surely make you into a monster. So what did they get after killing Abby Choi? They got nothing and were put into jail instead. Jadi, pertanyaannya, bagaimana dong sikap yang benar dalam menghadapi uang? This is... So, the question is, what is the right attitude in dealing with money? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain dan mengingat bahwa uang hanyalah bersifat sementara. The first thing that we can do is not to compare ourselves with others and remember that money is only temporary. Di dunia ini, secara tidak langsung mengajarkan kita untuk membanding-bandingkan diri dengan sesama, terutama dalam hal kekayaan. Contohnya saja, kalau di dunia bisnis ya, khususnya, yang harus ketemu dengan klien setiap harinya, pasti yang cewek setidaknya akan memiliki tas branded dan cowok akan memiliki jam tangan branded atau setidaknya pakaian formal yang cukup berkelas. Terus, saya pernah tanya ke teman saya dan bahkan adik saya, kenapa kalau ketemu klien harus pakai barang-barang branded dan mereka memberikan respon yang sama? Ya, beginilah, kalau mau dihargai sama klien, kita harus kasih impression yang baik. Dalam pikiran saya, impression-nya harus baik tapi lewat seberapa branded-nya kamu. Inilah cara uang membuat saudara, membuat kita harus mengikuti arus dunia ini. The world indirectly teaches us to compare ourselves with others, especially when it comes to wealth. For example, in the business world, for those who have to meet clients every day, women will at least have branded bags and guys will have branded watches or at least branded clothes. I ever asked my friends and even my brother the reason for having to wear all this branded stuff when meeting clients and both my friend and brother gave the same response. Well, if you want to be respected by your clients, then you must make a good impression. A good impression by showing off how rich you are or how professional you are through branded stuff, this is how money will trick you. Ya, dan ada juga, ya mungkin, sekarang banyak juga di gereja yang seperti gini, pakara kumpulan ibu-ibu atau sosialita yang kalau datang harus pakai tas-tas branded. Terus saling nanya, oh ini kamu tas beli dari mana? Harganya berapa? Terus yang nggak punya duit, langsung jadi ciut. karena merasa tidak punya barang yang sama dengan ibu-ibu yang lebih kaya. even like in for socialites, like they will ask like, oh they have this branded stuff and those who don't have it will feel inferior straight away. Ya, terus saya pikir, contoh lain yang sering terjadi, kalau misalnya lihat orang lain punya iPhone 14 Pro Max atau iWatch yang seri ke-8, terus kita hanya pakai OPPO atau iPhone 10, langsung deh ngebut beli iPhone yang terbaru, biar kelihatan berada atau keren. Kalau nggak ada uang buat beli, ya jangan maksain beli, atau yang anak-anak di sini. Nggak usah ngomel-ngomel atau komplain ke orang tua untuk dibelikan. Another example that often happens is this. when you see other people having an iPhone 14 Pro Max or iWatch series 8 while you're only using OPPO or iPhone 10, you immediately think of buying the latest version as well just because you see your friend have one. If you have no money, then don't buy it just for the sake of showing off. And especially for the children here, don't force your parents to buy one for you. Menerima porsi masing-masing adalah sikap utama yang harus diterapkan untuk hal ini. 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Receiving our portion is the main attitude that should be applied in dealing with money. 1 Timothy 6 verse 8 says, but if we have food and clothing, with this, we will be content. Daripada fokus dengan penilaian dunia, oh kamu nggak punya ini ya, oh belum upgrade ya, dan sebagainya, lebih baik kita perbanyak bersyukur karena kita masih bisa makan dan memiliki pakaian karena banyak sekali orang yang bahkan nggak punya pakaian dan tidak bisa makan cukup. Sewaktu saya pergi ke Davao untuk melakukan misi bersama dengan Pastor Jason dan Pastor Judith, saya benar-benar merasa bahwa saya itu kurang bersyukur dengan apa yang saya miliki. Instead of focusing on the assessment of the world, like, oh you don't have this, you haven't upgraded yet, and so on, we better be more grateful we can still eat and have clothes to wear because there were so many people who don't even have clothes and don't have enough food to eat. When I went to Davao to do a mission with Pastor Jason and Judith, I really felt that I wasn't grateful enough for what I had. Saya bilang ke tim waktu itu kalau saya memang bukan berasal dari keluarga yang kaya. Tapi sudah pasti hidup saya itu lebih terberkati daripada mereka. Rumah mereka terbuat dari bambu. Tidurnya pakai satu triplek. Beberapa rumah aja yang hanya ada bantal. Terus mereka nggak pakai sandal. Bajunya udah lusuh-lusuh. Tapi mereka masih tetap lebih punya sukacita yang luar biasa daripada saya. I told the team at that time that even though I don't come from a wealthy family, I was definitely more blessed financially than them. Their houses were made of bamboos. They are sleeping on plywood. Only some houses actually have pillows. They don't wear slippers. And their clothes are shabby. But still, they have more joy than me. Dari situ, saya benar-benar belajar untuk tetap bersyukur dengan apa yang saya punya. Saya juga belajar untuk tidak tertekan dengan standar dunia ini. Terutama dalam hal memamerkan kekayaan atau keuangan. Alasan utama kenapa banyak orang yang ingin sekali sama seperti dunia ini adalah karena adanya perasaan tidak aman atau insecure. adanya perasaan takut ditolak oleh dunia ini. From there, I learned to be grateful for what I have. I also learned not to be pressured by the standards of the world, especially when it comes to showing off wealth. The main reason why many people are pressured and decided to follow the standards of the world is because they're feeling insecure and are afraid of being rejected by the world. Roma pasal 12 ayat 2 berkata Dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini lebih lama lagi dengan nilai-nilai dan adat istiadatnya yang dangkal. Tetapi berubahlah dan diubahkan secara bertahap ketika kamu dewasa secara rohani dengan memperbarui pikiran kamu. berfokus pada nilai-nilai ilahi dan sikap etis agar kamu dapat membuktikan untuk dirimu sendiri apa kehendak Tuhan itu, apa yang baik dan dapat diterima dan sempurna dalam rencana dan tujuannya untukmu. Romans 12 verse 2 says And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs but be transformed and progressively change as you mature spiritually by the renewing of your mind focusing on godly values and ethical attitudes so that you may prove for yourselves what the will of God is that which is good and acceptable and perfect in his plan and purpose for you. Pengkotba 5 ayat 15 juga berkata sebagaimana dia keluar dengan telanjak dari kandungan ibunya demikianlah dia akan kembali seperti dia datang dan dia tidak akan mengambil apapun dari semua pekerjaannya yang dapat dia bawa di tangannya apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah bisa kita bawa di dalam kekelkalan karena semua yang ada di dunia ini bersifat sementara termasuk uang saudara barang-barang saudara entah itu emas properti bisnis saham saudara tidak peduli saudara seberapa kayanya saudara tidak peduli seberapa terkenalnya saudara tidak peduli seberapa banyaknya tabungan yang saudara punya semuanya akan menjadi sia-sia hal yang harus kita pikirkan justru begini kalau saudara memilih untuk takut ditolak oleh dunia sudah otomatis saudara itu tidak takut ditolak oleh Tuhan ditolak oleh dunia mungkin hanya akan dibully atau dikatakan miskin tapi yaudahlah habis itu udah tapi kalau ditolak oleh Tuhan sudah pasti saudara itu lompat ke dalam api sendiri habis itu mati kekal pertanyaannya sekarang siapa yang saudara takuti ada yang lebih penting yang saudara harus kejar dimandingin mengejar uang dan itu adalah kekudusan jika saudara yang disini benar-benar menganggap diri saudara sebagai anak Tuhan kekudusan adalah hal utama yang harus saudara kejar karena itulah yang memang sudah diperintahkan oleh Tuhan 1 Petrus ayat 1 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 perkata tetapi sebagaimana dia yang memanggil kamu adalah kudus demikian juga kamu sendiri harus kudus dalam segala tingkah laku dan cara hidupmu karena ada tertulis kuduslah engkau karena aku kudus ada yang penting yang kamu harus mencari yang mencari yang itu adalah holiness jika kita benar-benar mencari sebagai anak Tuhan adalah yang yang harus mencari karena itu yang kamu harus lakukan oleh Tuhan 1 Peter 1 15-16 says but as the one who called you is holy you yourselves also be holy in all your conduct and manner of living for it is written you shall be holy for I am holy sudah seharusnya ini yang saudara kejar dan harus pertahankan karena hanya dengan ini satu-satunya yang harus saudara lakukan jika ingin bertemu dengan Tuhan Tuhan tidak minta saudara untuk menunjukkan harta kekayaan saudara Tuhan itu kudus tapi kalau hati dan pikiran saudara dipenuhi dengan keserakahan dan hal-hal bagaimana saudara bisa menemui Tuhan this should be what you seek and strive to become because this is the only thing you have to do if you want to meet God and God doesn't need you to show him what you have God is holy but if your heart and mind are filled with greed and abominations before God how can you even meet and look up to God kodaan untuk memiliki banyak uang memang nyata saudara tapi ingat bahwa uang dan kekayaan kita di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan tidak bisa dibawa dalam kekekalan itu sikap pertama sikap kedua dalam hal melihat uang adalah ini uang adalah pemberian dari Tuhan dan itu mengajarkan kita untuk tidak khawatir that was the first attitude now our second attitude towards money is this money is a gift from God and therefore afraid not seperti cerita Ayub Ayub pasal 42 ayat 10 berkata dan Tuhan membalikan tawanan Ayub dan memulihkan kekayaannya ketika dia berdoa untuk teman-temannya juga Tuhan memberi Ayub dua kali lebih banyak dari yang dia miliki sebelumnya banyak orang yang berpikir bahwa ending di cerita Ayub hanya akan berakhir tragis atau dia sembuh tapi ya enggak kaya masih kehilangan hartanya tapi pada faktanya firman Tuhan menuliskan Tuhan justru memberi akhirnya dua dua kali lipat kenapa karena uang bukanlah kutuk uang sendiri tidak dosa dan uang bisa menjadi sumber berkat yang luar biasa tetapi kita tidak seharusnya fokus dengan uang saja dan mengenyampingkan dan melupakan Yesus sebagai penyedia kita satu-satunya yang lebih berharga dari apapun juga yang ditawari di dunia ini Like Job Job 42 verse 10 says And the Lord turned the captivity of Job and restored his fortunes when he prayed for his friends Also the Lord gave Job twice as much as he had before Many people thought that the ending in Job's story would end tragically or that he would be restored but remain poor But God actually blessed and restored him double including his wealth Why? Because money is not a curse and it itself is not a sin Money can be a great source of blessings but we must not focus on money alone and neglect Jesus as our provider the one that is truly valuable and more precious than anything that this world has to offer Untuk kita di sini yang mungkin bukan berasal dari keluarga yang berada atau yang hanya pas-pasan Saya memuatkan kita semua untuk tidak khawatir dengan penyediaan Tuhan secara materi Masmur 24 ayat 1 versi NLT berkata bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya dunia dan semua orang di dalamnya adalah miliknya ketika kita merenungkan ayat ini kita pasti akan tersadar bahwa kita hanya benar-benar bisa bersandar kepada Tuhan dan melihat Tuhan sebagai penyedia kita yang sejati dan kita akan tersadarkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan dan mendapatkan apa-apa Saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya bukan berasal dari keluarga yang berarda tapi puji Tuhan keluarga saya tidak pernah kekurangan sedikitpun kita masih bisa makan yang enak tempat tinggal masih ada tidur masih bisa nyenyak dan itu benar-benar karena pemeliharaan Tuhan bukan hanya itu saja ketika saya kuliah pun Tuhan menyediakan orang lain untuk membayar semua kebutuhan saya selama kuliah orang setua saya tidak pernah mengeluarkan sepeser pun dan bahkan sampai saat ini ketika kami satu keluarga memilih untuk tetap taat tetap setia saya benar-benar bisa merasakan pemeliharaan Tuhan itu nyata saya menonton sebelumnya saya tidak dari keluarga tetapi terima 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 Amsal 3 ayat 5-6 berkata, Akan membuat jalanmu lurus dan mulus, menyingkirkan rintangan yang menghalangi jalanmu. Selagi kita melakukan bagian kita dengan setia, di saat yang bersamaan, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Percayalah kepada pemeliharaan Tuhan sepenuhnya. Jangan khawatir, tetap percaya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita memilih untuk percaya dan tetap taat kepada Tuhan, kita akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Amsal 10 ayat 4-5 berkata, Orang malas akan menjadi miskin, pekerja keras menjadi kaya. Pemuda yang bijak memanen di musim panas, tetapi orang yang tidur selama panen adalah aib. Saudara, Tuhan memang pasti akan menyediakan kebutuhan umatnya. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Kalau bisa kerja ya kerja, jangan malas-malasan. Kecuali saudara sudah tidak bertenaga dan sakit. Tapi kalau saudara sudah berusaha untuk bekerja, ternyata kerjaan sepi. Ya jangan khawatir, tetapi benar-benar belajar untuk bersandar dengan pemeliharaan Tuhan. Proverbs 10, verse 4-5 from NLT says, Lazy people are soon poor. Hard workers get rich. A wise youth harvests in the summer, but one who sleeps during harvest is a disgrace. God will certainly provide for the needs of His people. But God also teaches us to be responsible. If you can work, go and work. Do not be lazy unless you are weak and sick. But if you've tried to find a job, yet you find none, or perhaps your business is failing due to an economy crisis, don't worry. Perhaps this is the time when you should really learn to depend on God's provision. Bertanggung jawab di sini bukan hanya mencari kerjaan, tetapi juga dalam hal mengatasi keuangan. Kalau gaji sudah pas-pasan, ada baiknya kita juga belajar untuk hidup sederhana. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengeluarkan uang yang nggak penting. Contohnya, kalau uang pas-pasan buat keluaran bulanan sehari-hari. Mungkin uang ngemil bisa dipotong. Perbanyak makan di rumah. Makan di luar boleh, kalau ada lebih aja. Tapi kalau nggak ada, nggak usah paksain diri. Terus, untuk anak-anak, juga harus belajar untuk mengerti kondisi keuangan orang tua. Jangan selalu maksa orang tua buat makan di luar. Makan apa yang telah disediakan oleh orang tua di rumah. Being responsible here is not only when it comes to searching for a job, but also in terms of managing your finances well. If your salary is not that big and is not enough for your daily needs, then it is good for you to learn how to live simply. You don't have to force yourself to spend money that is not essential. For example, if you only have enough money to pay for your monthly needs and electricity bills, maybe you can cut your expenses on snacks and choose to eat at home more. You can go out and eat when you have more, but if you don't have, then don't force yourself. For the children here, you also have to learn to understand your family's financial condition. Don't force your parents to eat outside, but learn to eat what have been provided by your parents at home. Amsal 38-9 juga berkata, Pertama, bantu aku untuk tidak pernah berbohong. Kedua, jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan. Beri aku cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Karena jika aku menjadi kaya, aku dapat menyangkal engkau dan berkata, siapakah Tuhan? Dan jika aku terlalu miskin, aku mungkin mencuri dan dengan demikian menghina nama suci Tuhan. Dan di dalam doa Bapak kami, Kita juga diajarkan untuk berdoa meminta kebutuhan sehari-hari kita. Matthew 6-11 berkata, Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Proverbs 30, verse 8-9 berkata, Matthew 6, verse 11 says, Menurut Alkitab adalah baik untuk berdoa secukupnya. Adalah baik untuk meminta Tuhan memberi Anda sumber daya yang cukup untuk menjaga diri sendiri dan untuk menafkahi keluarga Anda. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di 1 Timotius 5 ayat 8, Barang siapa tidak menafkahi sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, maka ia murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menurut Alkitab, It is good to pray for enough. It is good to ask God to give you sufficient resources to look after yourself and provide for your family. In fact, the Apostle Paul says in 1 Timothy 5, verse 8, Whoever does not provide for his relatives, let alone his household, is an apostate and worse than an unbeliever. Pengkotba 5 ayat 10 juga berkata, Mereka yang mencintai uang tidak akan pernah merasa cukup, betapa tidak berartinya berpikir bahwa kekayaan membawa kebahagiaan sejati. Ecclesiastes 5, verse 10 says, Those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Mungkin ada orang yang akan berpikir seperti begini, Pastor, saya kan cari banyak duit, agar nanti saya bisa bahagia ke depannya. Nggak perlu pusing dengan uang pensiun, bisa makan apa aja, bisa pergi kemana aja, dan saya juga bisa lebih bahagia. Daripada saya miskin, nggak punya duit, mikir makan aja susah. Mungkin ada yang berpikir seperti begini, tapi firman Tuhan berkata, bahwa uang tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena semua kebahagiaan itu hanyalah sementara. Ada kok orang yang kaya banget, tapi nggak bahagia. Saya justru melihat orang yang sederhana, dan bahkan orang miskin lebih bersuka cita. Mungkin beberapa orang akan berpikir seperti ini. Pastor, saya mencari banyak duit, supaya saya bisa bahagia di masa depan. Saya tidak perlu risiko tentang duit, dan saya bisa makan apa-apa, pergi ke mana-mana, dan saya juga bisa bahagia. Tapi kalau saya kebahagiaan, saya harus berpikir tentang bagaimana cara mencari kehidupan saya. Saya tidak punya banyak duit untuk berpikir sama saya. Saya mau mengingatkan lagi bahwa uang itu bisa menipu saudara. Di mata dunia, uang itu sangat penting, dan harus dinomor satukan. Tapi bagi kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, harus melihat bahwa uang itu adalah alat pakai yang baik. Penting iya, tapi bukan segalanya. Karena yang memberi adalah Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kita sejumlah uang, sudah seharusnya kita juga bisa menjadi hamba yang sanggup memakai uang dengan baik. I want to remind all of us here again that your money can trick you. In the eyes of the world, money is very important and must be prioritized. But for us who claim to be the children of God, we must see that money is a good tool to use. Money is important, but it's not everything. Because money is a gift from God. And because God has given us those money as a gift, we should also be good stewards of our money. Saudara-saudariku, bagaimana sikap hati saudara sekarang? Apakah hati saudara benar-benar fokus dengan Tuhan atau uang? Kalau hati saudara masih dikendalikan oleh uang, maukah saudara membuat keputusan hari ini untuk memfokuskan hati saudara kepada Tuhan saja? Karena saya percaya siapapun yang tulus memilih untuk taat kepada Tuhan, hidup saudara akan terpelihara. Saudara tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Saya mau tutup dengan ayat ini yang teranggil di Yaakobus 4 ayat 4 yang berkata, kamu seperti istri yang tidak setia, memiliki hubungan cinta terlarang dengan dunia, dan melenggar janji pernikahanmu kepada Tuhan. Apakah kamu tidak tahu bahwa menjadi sahabat dunia adalah menjadi musuh Tuhan? Jadi siapapun yang memilih untuk menjadi sahabat dunia, mengambil pendiriannya sebagai musuh Tuhan. Jika saudara pilih uang sebagai pusat kehidupan saudara, ingat saudara musuh Tuhan. Kalau saudara jadi musuh Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa tinggal dalam kekekalan, dan bahkan tidak akan dikenali oleh Tuhan. Jika Anda memilih uang sebagai pusat kehidupan Anda, ingatlah Anda adalah musuh Tuhan, dan sesiapa yang menjadi musuh Tuhan tidak akan dikenali oleh Tuhan. Inilah khutbah saya malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. This is my sermon for tonight. Thank you and God bless you. Wow, thank you Pastor Stephanie for such a amazing and practical message. Terima kasih Pastor Stephanie. Sungguh adalah khutbah yang setiap kita bisa praktekkan. Yes, indeed it is very powerful message tonight. Ya, ini ya pesan yang sangat luar biasa malam ini. We want to also thank our dear sister Marilyn for the excellent translation. Juga terima kasih Marilyn. Sungguh ini pertama kali ya translate tapi sangat luar biasa. Bagus. And not forgetting our dear sister Suwin for such an anointed worship tonight. Dan juga Suwin yang kau sangat diurapin penyembahnya ya. Yes, my friends. I know many of us we struggle when it comes to money. Iya, saya tahu saudara. Setiap di antara kita ya kalau udah ngomong tentang duit ya banyak yang ini struggle. Many people who are well to do, they still think that they don't have enough money. Bahkan ini ya untuk orang yang udah kaya ya bahkan pikiran mereka pun selalu kayaknya kurang deh. Kurang, ya masih kurang. Tapi ini untuk orang kaya saja masih kurang. And of course many people who are struggling financially, they will always feel insecure because they really don't have enough money. Dan yang benar-benar kekurangan ya mereka ya benar-benar merasa inilah insecure ya karena memang kebutuhan setiap hari itu kekurangan. So tonight I just want to encourage all my dear brothers and sisters here. Tetapi malam ini saya cuma mau menguatkan setiap saudara-saudariku yang ada di sini. If really your money is not enough, so how? Ci, kalau, kalau ya, kalau memang duitnya nggak cukup, oke, ini nggak cukup ya untuk kebutuhan sehari, terus gimana dong? I remember there was a time where I was preaching in a church. Saya masih ingat ada suatu hari saya ini berkotbah di satu gereja. Somebody said to me, wow pastor your laptop is like antique you know. Ada yang berkata seperti ini, pendeta laptopmu itu kok jadul ya, jadul jaman dulu, laptop jaman dulu. Karena itu adalah laptop yang sangat tua. Ya karena memang itu adalah laptop yang sangat tua, udah tua lah pokoknya. And then at that point in time also, my phone wasn't working very well. Jadi waktu itu pun hapeku, ya udah jelas bukan iPhone 14 ya, iPhone-nya udah jelek lah, udah yang lama. So, you know in the Bible, the word says, Seek first the kingdom of God, and then all these things shall be added or given unto you. Nah firman Tuhan kan berkatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dan semua itu yang engkau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Ya, that's what Pastor Stephanie was sharing with us earlier, correct? Ya, ini yang tadi Pastor Stephanie udah jelas, udah ini kan, ajarkan kepada setiap kita kan? But I know many people were saying, ya I don't believe it's true. Ya, tapi saya percaya banyak sekali orang yang akan berkata, ah kok gak terjadi ya di dalam kehidupanku ya pakai itu benar. But I just want to really encourage you, this verse is true and very correct. Tapi saya cuma mau menguatkanmu, ini firman ini benar-benar nyata loh. Okay, so now you listen to the story ya. Nah, jadi denger ya cerita kita ya, denger dengan seksama. Okay. You know, I'm not a rich person. Tahu saudara, saya bukan orang kaya loh. And for 19 years, I served the Lord, I don't draw salary. 19 tahun aku melayani Tuhan, gak pernah digaji. We never dare to take the money from the ministry to profit from it. Gak berani kita mengambil uang yang ada di pelayanan. Ataupun, ya ini ya cuan dari pelayanan. Gak pernah sekalipun. Ya, because I'm very scared to steal God's money. Karena aku sangat takut itu sedang mencuri uang Tuhan loh. So what do we do? Jadi apa yang kita lakukan? Apakah aku berdoa dan bilang, Tuhan beri aku handphone, beri aku laptop? Apakah doaku begini? Tuhan, kamu tahu aku perlu laptop, aku perlu HP. Apakah begitu? Apakah aku bilang, Tuhan beri aku iPhone 14? Apakah aku bilang, Tuhan kau tolong kasih aku dong iPhone 14? Oke, Pro Max. Ya, iPhone 14. Because that was the latest launch during the time. iPhone 14 Pro Max. Waktu itu kan baru ya, baru launch. Ya, jadi Pro Max 14 iPhone. Dan kemudian aku bilang, Tuhan, aku juga perlukan Apple iMac Pro. Tuhan aku juga perlu ini loh, iMac. Oke, iMac ya, laptop. Jadi, apakah aku tanya Tuhan untuk hal ini? Apakah aku gitu, minta sama Tuhan hal-hal seperti itu? Di dalam hatiku, aku tahu aku membutuhkan hal ini. Di dalam hatiku, aku tahu aku membutuhkannya. Tapi aku juga tidak berani minta sama Tuhan. Dan kamu tahu, aku tidak menemukan salari. Dan saudara tahu kan, aku tidak digaji loh. Aku tidak ambil gaji. Dan wangku, wangku sangat sedikit. Ya, ini dompetku tipis uang jajanku dikit. Jadi, aku memutuskan untuk mencoba. Aku tanya isteri aku, Bolehkah kamu tolong beli phone dari internet? Biar kami beli online? Saya tanya istriku, boleh gak kamu tolong beli iPhone buat aku di ini? Dia online biar lebih murah. Ya, jadi isteri aku sangat baik dan sangat menarik. Ya, istriku baik dan manis. Ya, dia bilang, oke. Saya jawabnya, istriku jawabnya oke. Saya cek untuk kamu ya. Saya cek ya, saya cek. Kemudian, setelah satu minggu, kamu tahu aku menunggu. Jadi, saya tunggu setelah seminggu. Dia bilang, oh, tidak ada stok. Terus istriku jawab, oh, stoknya gak ada. Itu adalah masa ketika aku kata, Tuhan. Kamu tahu, kamu tahu apa yang aku perlukan, Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan, engkau lihat, engkau tahu apa yang aku butuhkan. Ya, you know, when my wife doesn't want to buy, she always tell me no stok. Waktu istriku gak mau beliin aku apa-apa di online, selalu aku dijawab, oh, stoknya gak ada. Udah habis. Cannot order for you. Ya, gak bisa di ordering karena udah habis. And because she knows I also don't have a credit card. Karena aku juga gak punya kartu kredit. Jadi, aku gak bisa beli sendiri kalau online. Then, suddenly, tiba-tiba, suatu hari, Ada satu orang tiba-tiba menyodorin kita. iPhone 14 Pro Max. And I was saying like, are you sure this is for me? Is this for real? Saya bilang, ini yakin, you? Ini untuk aku, yakin? I cannot believe it. Eh, aku gak bisa percaya, loh. This person is not like a conglomerate, a boss, or like a lot of money. Ini orang bukan orang kaya, bukan kongglo, bukan orang yang punya banyak duit, bukan, loh. This is a 9 to 5 salary worker. Ini orang cuma karyawan biasa-biasa yang bekerja dari jam 9 sampai 5. Dan ini ya, iPhone Pro Max 14 yang paling baru itu bukanlah murah. And this person also include the earphone, the what you call that? The iPro, the earpiece. Ya, apa tuh namanya? Oke. Jadi, bukan cuma iPhone ya, tetapi aksesorisnya juga lengkap dikasih ya. Ada itu earphone-nya yang dari iPhone juga. And also came with a brand new casing. Dan juga ada casing-nya, pokoknya lengkap deh semua. All set, you know? Ya, satu set lengkap. I said, wow, thank God. Saya bilang, oh, puji Tuhan nih. And before I can say anything else. Dan sebelum bahkan aku bisa berkata apa-apa, ataupun ucapkan terima kasih. Suddenly this person took out another bigger box. Tiba-tiba dia keluarin satu kotak yang lebih gede lagi daripada yang tadi. And to the shock of my life. Dan aku terkejut. It's a brand new. MacBook Pro. Macbook Pro yang baru, laptop juga dikasih, Kak. The one with the fastest processor. Ya, yang processor-nya paling cepat, dia. And there was the time when the person said, I know you need this. Dan orangnya cuma berkata, aku tahu kalian membutuhkan ini. Ya, I said, how you know? Because we really need to do the video and the recording for the Zoom service. Terus saya jawab, iya, kok tahu ya? Karena memang kita sangat membutuhkan untuk bikin video, untuk upload ke YouTube, untuk bikin Zoom, semua. Itu diperlukan proses yang semacam itu, yang lebih canggih lah. So, you see my friends? Lihatlah, saudara. Aku bahkan gak perlu meminta loh, sama Tuhan kasih aku iPhone, kasih aku iPhone. Aku cuma perlu katakan kepada Tuhan, Tuhan, lihat deh aku kan gak ambil gaji. You know, I have little pocket money. Tuhan tahu ya, dompetku tipis, uangku cuma beberapa lembar. Dan aku bahkan gak punya kartu kredit. So, Lord, you know what to do lah. Jadi Tuhan, ya, tahu lah. And you see my friends, you know, I live in a very small house, right? Ya, ada beberapa yang tahu ya, bahkan rumahku pun sangat kecil. And then there was a time when someone came and said, Wah, pastor, your sofa looks very old lah. Ya, ada satu hari ada temen yang datang, oke, terus mereka masuk ke rumah, terus ini dia bilang begitu. Sofamu kok udah lama banget ya. And then got masking tape one, now come got tape. Terus sofamu kenapa kok ada itu tape ya, karena pecah ya, jadi... Yeah, of course the sofa broken. Jadi harus di lamp, oke. So, I said, of course I know the sofa is old, but still can sit lah. Saya bilang, iya, memang udah agak lama, tapi gak apa-apa lah, masih bisa duduk lah. So, I said, Lord, you know I need a new sofa, right? Jadi, saya bilang, Tuhan tahu kan, aku perlu sofa baru ya. Then out of the blue, someone invited us to their house for dinner. Jadi, tiba-tiba kita diundang ke rumah satu orang ya, untuk makan malam. And after they fed us with such a wonderful, scrumptious dinner. Jadi, setelah kita dimasakin, setelah kita makan. After we came home. Setelah kita pulang ke rumah. This person text me. Ini orang text kita. Said, I want to put in some money ya. Can you give me the account? Ya, bisa gak kasih aku rekeningmu? Aku mau menabur. I said, oh oke, then I give him the ministry account. Saya bilang, oke oke, jadi saya kasih dia rekening RGM. Then I will tell them, oh thank you so much for blessing the kids, blessing the orphans and the widows. Ya, jadi saya bilangin, terima kasih ya, sudah memberkati yang berkebutuhan, para janda dan anak yatim. And this person said, no, 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 pastor, not for the ministry. Terus dia jawab, enggak loh, bukan, bukan, bukan untuk pelayanan. Give me your account number. Aku bukan minta rekening pelayanan. Aku minta rekeningmu pribadi, yang pribadi. And I said, why you want to get my account number for what? Terus dia tanya, kenapa butuh rekeningku yang pribadi? Dia bilang, I want to give you so he can buy sofa. Dia bilang, aku mau kasih kamu biar kamu bisa ganti sofamu. I never say anything about buying sofa, you know? Saya padahal gak ngomong apa-apa, saya perlu beli sofa lho. But I believe God knows. Tapi Tuhan maha tau. So my friends, it is true. Jadi saudara-saudari, ini adalah suatu kenyataan. Seek ye first the kingdom of God. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. And his righteousness. Dan kebenarannya. And meaning his holiness. Artinya apa sih? Artinya kekudusannya. And all these things shall be added unto you. Dan janjinya, semua yang engkau perlukan akan ditambahkan kepadamu. So I assure you, my friends. Jadi saya cuma mau menguatkan setiap yang ada di sini. Tuhan pasti akan menyediakan buat kalian. And for those who fear God. Dan khususnya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Those who walk in holiness. Khususnya untuk orang-orang yang mau hidup kudus. They will never be put to shame. Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your teaching tonight. Terima kasih Tuhan atas mengajaran-Mu malam hari ini. It is such a blessing, O Lord. Sungguh adalah suatu berkat bagi setiap kita. We thank you for teaching us not to depend on money. Terima kasih yang kau sudah mengajarkan agar kita tidak selalu mengandalkan. Cuman, oh, sekedar uang. We thank you that you teach us not to put our security in money. Terima kasih engkau sudah mengajarkan kita tidak menaruh keamanan kita di tabungan atau uang kita. We thank you that you teach us never to trust in money. Terima kasih engkau sudah mengajarkan kita untuk tidak cuman percaya kepada uang kita. By the power of your Holy Spirit, O Lord. Dengan kuasa roh kudus-Mu, ya Tuhan. Convict us. Insafkan hati kami. To obey your word. Untuk mau taat kepada firman. To seek first your kingdom and your righteousness. Untuk mau terlebih dahulu mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. To seek first your holiness. Mencari kekudusan-Mu. And we want to just thank you. Dan terima kasih Tuhan. We rejoice with a great full heart. Kami bersuka cita dan mengucap syukur. We thank you that all these things that we need shall be given to us. Sebab sesuai dengan janjimu, semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Because those who love you will never be put to shame. Orang yang mencintaimu tidak akan dipermalukan.